Halo guys, selamat datang kembali di channel NHIS, pusatnya berita otomotif lokal dan internasional. Sektor mobil SUV emang sangat menggiurkan bagi banyak pabrikan nih guys. Hal ini menyebabkan pabrikan-pabrikan ini selalu memberikan inovasi terbaru untuk mobil SUV-nya. Dari desain yang menarik, fitur yang canggih, serta mesin yang gahar pun diberikan. Di tahun ini aja ada juga loh guys, mobil 75 jutaan dengan kualitas yang sangat apik. Yup, mobil tersebut adalah Suzuki Grand Vitara keluaran tahun 2008. Memang ya guys, Suzuki ini dari dulu tuh udah terkenal dengan kualitas mobil produksinya. Sehingga mobil keluaran tahun berapapun tuh masih sangat laris di pasaran. Lalu gimana ya spesifikasi dari mobil tersebut? Dan apa aja sih kelebihan dari Suzuki Grand Vitara keluaran tahun 2008 ini? Tonton videonya sampai habis ya dan temukan jawabannya. Inilah SUV RWD termurah terbaik 2021, harga mulai 75 jutaan, versi dari NHIS. Desain eksterior unik Suzuki Grand Vitara Suzuki Grand Vitara sendiri masih cukup terkenal di masyarakat Indonesia. Memang keluaran pertama mobil ini ada di tahun 2006. Saat muncul, mobil ini langsung mendapat sambutan yang hangat dari pelanggan setia Suzuki. Tentunya hal ini dikarenakan kualitas mobil yang sangat baik ya guys. Desain eksteriornya pun unik dan menarik untuk dibahas nih. Untuk mobil keluaran tahun 2008, memang dari segi desain eksteriornya terlihat cukup sederhana dan tidak ada lekukan tajam seperti mobil pada tahun sekarang ini. Tapi dengan begitu, Suzuki Grand Vitara ini punya kesan sederhana namun modern guys. Hal inilah yang menjadi daya tarik para pembeli yang menginginkan mobil yang tidak terlalu mencolok. Di bagian depan memakai desain hidung yang cukup elegan dan menjadi ciri khas dari Suzuki Grand Vitara. Lalu di bagian bumper depan memiliki ukuran yang cukup besar. Lampunya pun berbentuk otak klasik. Di bagian bawah bumper depan juga tersemat fog lamp yang mampu membantu penerangan saat cuaca sedang buruk. Oh iya guys, spion yang digunakan pada mobil ini sudah elektrik loh. Wah keren banget gak sih? Secara keseluruhan, Grand Vitara mempunyai ukuran panjang 4.500 mm, lebar 1.810 mm, dan tinggi 1.695 mm, serta wheelbase-nya 2.640 mm. Sementara untuk ground clearance-nya mempunyai ukuran 200 mm. Memang cukup bongsor untuk ukuran mobil MPV, tapi memberikan kesan gagah yang sangat nampak terlihat dari luar. Waduh, pantas aja ya guys, masih banyak orang yang mencari mobil ini. Ini emang keren sih. Nah sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Bagaimana sih isi bagian dalam dari Suzuki Grand Vitara? Pada bagian interior dari Suzuki Grand Vitara ini juga gak kalah menarik untuk dibahas guys. Saat kalian ngebuka pintu mobil, warna hitam dan abu-abu akan terlihat dengan jelas menjadi satu kesatuan yang sangat padu. Tentunya hal ini memberikan kesan elegan yang sangat mendalam di mobil ini. Jika dari luar, mobil ini terlihat sangat bongsor. Tentunya hal ini mempengaruhi bagian dalamnya juga. Di bagian cabin menjadi begitu luas sehingga bisa membuat kenyamanan untuk para penumpangnya. Jadi gak desek-desekan kayak diangkot deh kalau naik mobil ini. Di sektor pencahayaan telah dipasangkan lampu yang terbilang cukup lengkap. Dan banyak sehingga saat berada di dalam mobil, di malam hari akan terang-benderang guys. Untuk posisi lampu dalam mobil tersebut, satu di bagian depan, satu di bagian tengah, tiga di bagian belakang, dan dua di bagian bagasi. Untuk menyediakan ruang penyimpanan yang baik, empat pemegang cangkir ikut ditawarkan. Tuh kan lengkap juga daleman dari Suzuki Grand Vitara ini. Di bagian bagasi sendiri cukup luas ya guys. Untuk kapasitas bagasi Grand Vitara punya ukuran 398 liter. Nah, kalau kursi bagian belakang diangkat, maka kapasitas bagasinya bisa menambah jadi 758 liter. Yang lebih menariknya lagi, saat dilipat secara penuh, maka kapasitasnya bisa menjadi 1368 liter. Jadi bisa taruh barang bawaan yang banyak di bagasi tanpa repot nih jadinya. Fitur keamanan dari Suzuki Grand Vitara Suzuki Grand Vitara ini punya fitur keamanan yang cukup lengkap guys. Tentunya ini diberikan agar para pengemudi bisa terhindar dari kecelakaan di jalanan. Dengan adanya fitur ini, pastinya akan memberikan rasa aman bagi para pengemudi dan penumpang yang ada di dalamnya. Struktur kerangkanya pakai TECT Body atau Total Effective Control Technology, yaitu fitur keamanan yang berfungsi mengalihkan energi benturan. Teknologi ini secara progresif ningkatin keamanan saat terjadi tabrakan, serta dilengkapi side impact beam yang terpadu sehingga aman saat terjadi benturan. Jika memang kejadian buruk terjadi, kerangka mobil ini bisa nahan benturan sehingga tidak berdampak buruk bagi para penumpangnya. Walaupun mobil ringsek, yang penting nyawa selamat ya guys. Bagi pengemudi dan penumpang di posisi depan dilindungi oleh dual SRS airbags jika terjadi tabrakan. Mobil ini juga dilengkapin sistem pengereman ABS plus IBD untuk mencegah terjadinya efek blocking pada saat pengereman, sehingga memberikan keamanan yang lebih maksimal kepada pemakainya. Nah, ini sih buat yang suka ngebut jadi ada penahannya guys. Dengan sistem pengereman ini, diharapkan bisa meredam kecepatan dengan sergap sehingga meminimalisir terjadinya kecelakaan di jalan, karena kebut-kebutan atau remblong. Aduh, mending pelan-pelan aja ya guys bawa mobilnya, yang penting selamat sampai tujuan. Mobil ini dilengkapi juga dengan perangkat keselamatan lainnya seperti childproof door lock, yaitu memberikan keamanan ekstra bagi anak-anak. Penggunaannya pun udah guys, cukup menggeser tombol dari free ke lock. Pintu hanya bisa dibuka dari luar, sehingga aman bagi anak-anak yang duduk di dalam kendaraan yang sedang melaju. Gimana guys, cukup aman kan mobil ini? Harganya yang sangat bersahabat Suzuki memang menjadi salah satu pabrikan asal Jepang yang sangat terkenal di Indonesia. Mereka selalu memberikan inovasi baru di setiap mobil produksinya. Tentunya ini menjadi hal yang positif untuk kita semua. Kelebihan dari mobil Suzuki ini adalah harganya yang sangat bersahabat guys. Gimana gak laris ya, udah eksteriornya apik, interiornya elegan dan fiturnya cukup banyak lagi. Dan harganya murah, pastinya banyak yang ngiler dong. Untuk satu unit Suzuki Grand Vitara keluaran tahun 2008, mobil secondnya dijual di pasaran dengan harga 75 jutaan aja nih guys. Nah, selain mode lama, tentunya Suzuki juga mengeluarkan Grand Vitara versi terbarunya. Harganya pun bisa dibilang cukup bersaing dengan para kompetitornya. Harga tersebut bisa berubah sesuai kondisi mobil ya guys. Makanya kalian harus punya mata yang jeli dalam memilih mobil second. Gak semua mobil dalam keadaan bekas itu jelek kok, masih ada juga yang bagus. Tinggal poes dikit, jadi mentereng lagi deh. Gimana guys, tertarik untuk membeli Suzuki Grand Vitara? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasinya bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Sekali lagi mari membangun channel NHIS dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.